Intro Saya sempat jadi Envoy Berkiri karyawan Di PT Perdayaan Indonesia Terus kita ada 2 tahunan Terus saya Setelah itu Saya mengembangkan bisnis Terutama di Ayah Tengah Soekan Lalu saya juga punya Kita merupakan Dan saya juga sempat Terus membuat startup Startup Marketplace Kiosline Lalu saya sempat bekerja Di Singapura dan Jepang Saya tetap tinggal di Bandung Itulah Adanya internet Kita bisa kerja di luar Tapi kita tetap tinggal di Indonesia Gain juga jelas Tapi kita tinggal di Bandung Jangan lupa di Indonesia Dan juga Jangan lupa di Indonesia Salah satu startup Kita dalam Indonesia Total Kita Sekitar 3-3 Kita pembaca Perjalanan Tapi saya exit di tahun 2017 Pas ada investor masuk Saya exit Lalu saya fokus di Physical Agency Saya juga masuk Team Digital Lalu di Indonesia Kalau saya Saya ada salah satu Team Digital Dan yang terbaru Saya menempatkan posisi Di Sip Digital Strategi Kumane Itu adalah Stundum Design Design UIX Ada yang tahu UIX Insert interface Tengah dengar Oke Saya buka Ini jadi salah satu Di penerbangan di sini Dari yang bercerita ini Dalam beberapa Biasa yang saya ambil Poin-poin saya Di sini ada yang B1 B1 pernah ketemu Sama saya Malah ikut kuat saya Di aula Mungkin beberapa Materi Sudah saya sampaikan Di sana Tapi untuk yang B2 Nanti Kita akan Sampaikan materi Di sini Sebetulnya ini Materi saat ini Adalah materi Pro praktek Sebetulnya Karena Digital Marketing Social Media Marketing Tapi Mengingat Waktu kita yang Sangat-sangat terbatas Saya akan Memberikan insight Tidak-tidak Bapak Dan sedikit Review-nya saja Apa sih Digital Marketing Apa fungsi Facebook Ads Instagram Ads Ada yang pernah Dengan Facebook Ads Instagram Ads Sudah pernah Jobain Dua Bagi dengar saja Nanti saya akan Bahas Gimana sih Kombinannya dari Facebook Ads Instagram Ads Dan sebagainya Social Media Bagaimana cara Kita retang Poin-poin 1 Di grup Yang terutama Yang di Facebook Karena Kemungkinan besar Tidak-tidak Sama-tidak Di samping Kita berjalan Dengan Fasilitas Ada yang sudah Bawa Metode Sebagainya Atau dengan Bagaimana Apa Sekarang Saya akan Mulai dulu Dengan Dunia Interestation Indonesia Pengguna Interestation Saat ini Ada di 143 Over 26 Juta Jiwa Ini adalah Hasil Sumpai Tahun 2017 APJJI Baru mengeluarkan Ini di 2018 Jadi Untuk data 2018 Belum Sambil Karena Biasanya Baru Ada di Sekitar Pertemuan Tahun Ini 2019 Di Water Tersebut Tahun Ini Ini adalah Data Tahun 2017 Itu Udah 24,7% 2016 Nah Itu 2017 Penetrasinya Dari 2013 Ke 2017 Penetrasi Itu adalah Penambahan Pengguna Internet Ada Sekitar 2,9% Artinya Sangat Tinggi Sekali Secara Persentase Kita 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 143,20 Dan Kita Kita Banyak Dengan Singapur Yang Hampir 100% Hanya Dua Kejujan Jumlah Saja Faktor Inilah Yang Buat Saat Ini Banyak Unicorn Yang Indonesia Atau Startup Startup Indonesia Itu Diakuisisi Oleh Jadi Luar Yang Kedua Banyaknya Market Quest Yang Masuk Indonesia Diantaranya Yang Sopi GDI Itu Itu Adalah Perjuang Pajada Itu Adalah Market 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 Indonesia Karena Memang Lihat Potensi Pasar Indonesia Yang Besar Sekarang Bukalapang Setengah Bukalapang 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 Itu Sebenarnya Secara Aposisi Bukalapang Berji Ini Kecuali 700% ich Bukalapang Bukalapang Kings ku Akhirnya Kita Kita Sudah Di Frage Nah Ini Bahaya Kalau jaman feose itu ya, jaman feose Di jerman-jerman itu ada kapal-kapal feose Lampak, kelihatan, apa yang ada Kalau sekarang, tidak kelihatan Sebenarnya ini, kalau secara ini sudah ada, kapal-kapal feose ini sudah ada Nah, artinya apa? Yang paling bahaya adalah saat dendam kita masuk ke sana Dendam kita yang masih sama mereka Itu yang pertama Yang kedua, mereka kita juga bisa dimainkan oleh mereka Kita dipertemukan dengan teman lama oleh Facebook Kita disatukan dalam Facebook Dan kita dipisahkan oleh Pilpres Ada quote-quote yang seperti itu Dan social media itu seperti ini dulu Tepat untuk mengumpulkan orang Nah, tapi setelah adanya printing dibuat Printing diciptakan, social media berubah Nah, itu adalah adi dan sebagainya Kita terkait dengan social media Jadi dengan media konvensional Kredisi, radio, pelan Kita ngerti itu adalah social media Itu bukan social media sih Itu bukan social media Tapi itu adalah media konvensional Nah, adanya angkasa lu danto Atau yang disebut dengan digit Atau kita kenal dengan digital Itu terjadi ledakan social media Social media mulai bertransformasi seperti ini Dari tahun ke tahun Nah, tapi pada akhirnya generasi untuk perempuan itu lebih tinggi Menghabiskan waktu di sejarahnya Karena itu akan menjalankan 3-3 menit Nah, kenapa sih saya laki-laki Tapi saya juga sering mengenai cerita waktu di internet Biasanya ini Kalau saya nggak buka internet Biasanya punya duit Kalau saya buka Facebook Saya buka Instagram Dan punya Facebook Itu bedanya Itu need Dia harus kita ciptakan tentangnya Need untuk Oh, gimana sih Bapak Ibu tuh Buka internet Buka Facebook Buka Instagram Tapi nggak wasting time Nggak berbuang waktu Bisa Tapi ada film juga yang kita buka Filmnya apa? Filmnya income Itu lebih baik Nah, ini pola peminat fedsos Pola peminat media sosial ini Hasil survei-nya dari Nielsen Di minggu itu ada 63% Orang yang mengakses Sosial media Dengan influence itu Dengan influencer Orang terpengaruh dengan influencer itu Nah, sosial media Belakangan kemarin Itu udah mulai berubah jadi Sosial Advocacy Atau influencer Nah, tapi sekarang Udah menarik Udah mulai berubah lagi Jadi Sosial media Excel Marketing Platform Udah jadi Media Pemasaran Saya pernah jadi Pemasaran Kalau ini Dengan adanya Best Best Itu udah benar-benar Media Pemasaran Bisa 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 Tapi Ya Jangan Jangan Di saat Kita punya Akun Facebook Instagram Big Kita jualan Di sana Ini yang saya Sayang rakan 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 sebetulnya Tapi ada beberapa beberapa teman-teman bisikal marketing ya, ya oke, tidak masalah tidak masalah, pakai akun personal kita bikin juga produk kita, kita bikin akun sendiri memang kalau kita bikin langsung brand kita dari Facebooknya dibajar, semua mereka tidak boleh cuma kita tetap nama kita, isinya campur, oke, nanti kita bahas itu adalah pembagian invest juga, nanti kita bahas nah itu yang terjadi kesalahan sekarang, menurut saya tapi beda-beda orang itu beda pandangan tapi menurut saya itu salah, nanti kita bahas dan kalau tidak, pasti follow karena apa? karena brandnya dia sudah keluar kalau film di haplida ini, bahkan di sini kalian tahu ya, tidak ada ini main content dia sangat penting main content supaya orang itu mau ada keinginan untuk follow akun ini bahwa ternyata saya need ada kebutuhan dengan akun ini baik, kita bahas ya pernah dengar berita ini gak? pernah dengar berita ini gak? ini viral di tahun 2017 tau gak? pernah dengar ya? kayak gajah ini adalah trik cara menabung orang yang gak bisa menabung jadi dia ngumpulin duit 20 ribuan 20 ribuan 20 ribuan gimana sih caranya dia ngumpulin duit 20 ribuan? jadi dia ketemu, ini bagus ya buat orang-orang yang gak bisa menabung yang gak bisa menabung ini sangat bagus sekali di saat ya kita lihat misalkan kalau ngakun di Victor kita jualannya kekwitkan dukarens, makanan dan minuman kita juga nyari akun-akun yang jualan makanan dan minuman walaupun gak head-to-head langsung ke Victor itu gak jadi masalah atau misalkan ke akun-akun main gini lokal misalkan ke info bdg misalkan bdg ini adalah akun si komputer kita anak-anak komputer kita si c ini adalah kolom ini si c ini adalah kolom ini nah c ini dan kolom ini dan kolom kita jadi si c ini, nah kita harus sekali masuk ke sini mau ada engagement maksudnya engagement itu adalah follow, share, atau comment baik itu ada engagement ataupun gak ada engagement, kita cuma berpenjumlah kalau bapak ikut dulu sekitar tahun 2 ikutan awal pernah nge-flow itu ada yang namanya buat kita backlink untuk apa dapetin backlink di Instagram itu gak jadi karena Instagram saat ini adalah sub-engine ketiga di dunia yang partnya dipakai setelah yang pertama dengan girl yang kedua adalah itu tiganya bagi satu nah disaat kita ada interaksi dengan c ini ada interaksi dengan c interaksi atau cuma tujuan luar ya sesekali kalau partnya bagus boleh di law ada engagement sama ini dan di si c di si eksplorannya c eksploran ya di eksplorannya c memungkinkan akan muncul ini konten kita meskipun memungkinkan akan muncul konten kita di sana nah balik-balik apa kabar kalau konten kitanya salah-salah orang itu gak mau melihat karena kita bertarung dengan berbagai macam konten tapi kalau kontennya serba menarik mungkin saja kalau ternyata ini kontennya kenapa buat saya ya mereka follow terima kasih